Intro Ratusan desa di Kabupaten Pidi belum menyetor pajak anggaran dana desa Dari total 730 desa yang mendapat alokasi dana pada tahun 2020 Baru 139 desa yang sudah melakukan penyetoran pajak Sementara 591 desa lainnya belum melakukan penyetoran pajak hingga jelang memasuki tahun baru 2021 Bahkan dari 23 kecamatan terdapat 2 kecamatan yang nihil pajak Yaitu kecamatan Bate dan kecamatan Muara 3 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar Nugroho Nur Cahyo mengatakan Saat ini penyetoran pajak dari bendahara desa di Kabupaten Pidi masih sangat rendah Hingga 18 Desember 2020 Hal itu disampaikan pada kegiatan monitoring pajak Kabupaten Pidi tahun anggaran 2020 Menurut Nugroho jumlah alokasi anggaran dana desa di Kabupaten Pidi mencapai 716 miliar lebih Untuk 730 desa Namun yang sudah terrealisasi pajak berjumlah 3,5 miliar lebih Jumlah tersebut masih jauh dari yang diharapkan oleh kantor pajak pertama Aceh Besar Seharusnya jika dilihat dari paku anggaran dana desa Jumlah pajak yang wajib dibayar yaitu 5% Namun saat ini baru dilakukan hanya 0,49% Nugroho menambahkan Realisasi penerimaan pajak KKP Aceh Besar yang membawai Aceh Besar, Kota Sabang, Kabupaten Pidi sebesar 446 miliar Sedangkan Kabupaten Pidi baru menyumbang sekitar 115 miliar Atau sekitar 25% dari jumlah APBK 2 triliun lebih Saat ini masih tersisa waktu beberapa hari lagi untuk penyetoran pajak Agar tidak terlambat untuk Kabupaten Pidi pada tahun 2020 Dikkhawatirkan jika terlambat akan berdampak pada penyaluran dana desa tahun 2021 mendatang Dari Kabupaten Pidi, Tim Liputan melaporkan Kata Sabang, Kabupaten Pidi Terima kasih.